Media berpengaruh di Inggris telah mengklasifikasikan Justin Hübner sebagai warga negara Indonesia, atau WNI, dan menilai dia sebagai salah satu talenta sepak bola muda Indonesia yang berbakat. Justin Hübner, yang kini memperkuat klub Liga Inggris, Wolverhampton Wanderers, telah menjadi pusat perhatian sejak proses naturalisasinya diberitakan. Rising Ballers, media Inggris yang melaporkan tentang Hübner, menyebutnya sebagai, bintang muda yang bersinar dari Indonesia. Dalam laporannya, media tersebut tidak hanya memfokuskan pada Justin Hübner, tetapi juga menyebut tiga pemain lainnya. Meskipun begitu, Hübner menjadi sorotan utama, terutama karena proses naturalisasinya yang masih belum selesai dan tampak stagnan. Pengakuan ini sebagai WNI telah menimbulkan berbagai reaksi dan komentar dari penggemar sepak bola di Indonesia. Kami memilih empat pemain bola muda Indonesia untuk diperhatikan dan dikenal. Senang melihat mereka mendapatkan kesempatan di Eropa, tulis media Inggris tersebut mengenai Justin Hübner, Elkan Bagot, Ivar Jenner dan Rafael Struik. Beberapa penggemar bahkan mempertanyakan status resmi Justin Hübner setelah media tersebut menyebutnya sebagai WNI. Apakah Justin sudah resmi menjadi WNI? Tanya Arif Rajman Underskorja. Nama Hamdan Hamedan, salah satu pihak yang menangani pemain diaspora seperti Justin Hübner, juga mulai disebut-sebut untuk memberikan klarifikasi. Beberapa fans mempertanyakan apakah ada kemungkinan untuk melakukan negosiasi ulang tentang status Justin. Sementara itu, pemain Indonesia Mark Klopp juga ikut memberikan responsnya terhadap unggahan media Inggris tersebut. Klopp menunjukkan apresiasinya terhadap performa apik Justin Hübner dan pemain muda lainnya dengan menuliskan tiga emotikon api. Pemain keturunan Indonesia, Ziko Soreye kembali menjadi sorotan oleh para pencinta sepak bola tanah air. Pasalnya ia terlihat memberikan dukungan kepada Rafael Struik yang merupakan rekan seangkatannya kalau masuk program naturalisasi tim nasional, tim NAS, Indonesia U-20 untuk Piala Dunia U-20 2023. Hanya saja, Ziko tak bernasib sama seperti pemain ADO-DNHA tersebut yang benar-benar dinaturalisasi bahkan sudah menjalani debut sebagai pemain tim NAS Indonesia. Ziko tercatat hanya sampai ke tes uji coba saat tim NAS Indonesia U-20 menjalani pemusatan latihan, PC, di Eropa. Ziko kala itu bermain bareng Rafael Struik kala tim NAS Indonesia U-20 melawan Slovakia U-20. Dari hasil laga uji coba itu, Shin Taeyong ternyata tidak puas dengan penampilan pemain Willem 2U-21 tersebut. Alhasil, Ziko dicoret dari daftar nama yang ikut program naturalisasi. Pada saat itu, Shin Taeyong hanya memilih Rafael Struik dan Ivar Jenner dari Jong Utrecht. Kendati gagal membela tim NAS Indonesia, Ziko pun tampak tak sakit hati, terutama kepada Struik yang mungkin bisa disebut pesaingnya saat program naturalisasi tersebut. Pasalnya Ziko dan Struik sama-sama merupakan pemain depan. Ziko nyatanya tetap mendukung Struik dengan luar biasa. Hal itu dapat dilihat dari postingan terbaru Struik yang membagikan momen dirinya kembali berlatih bersama Ado Denhaak. Dalam postingan tersebut, Ziko ikut mengomentari dengan menuliskan emotikon lab. Hal tersebut jelas Ziko Sore terlihat ikut senang dengan apa yang sudah dilakukan Rafael Struik. Selain Ziko Sore, ada Justin Hübner yang juga sudah bermain membela tim NAS Indonesia U-20 saat TC di Eropa, namun gagal dinaturalisasi. Hanya saja, Hübner tidak dicoret, malahan sejatinya ia diharapkan bisa memperkuat Garuda. Akan tetapi, pemain Wolverhampton Wanderers U-21 itu lebih memilih tetap memegang status warga negara Belanda. Sebab Hübner tampaknya masih ingin mencoba peruntungan mencari tempat di tim NAS Belanda. Shin Tae-yong dihadapkan pada dua agenda setelah ditunjuk menangani tim NAS U-23 Indonesia. Kabar pelatih asal Korea Selatan itu bakal melatih diungkapkan oleh anggota Komite Eksekutif, EXCO, PSSI, Arya Sinulingga. Jadi gini, kontrak Shin Tae-yong itu, dalam kontraknya ya, Pak Ketum, Erik Thohir, sudah jelaskan, ucap Arya Sinulingga saat dikonfirmasi, Rabu, 5 Juli 2023. Kontraknya adalah memegang U-23 dan senior. Maka yang berhubungan dengan U-23 dipegang ST, Shin Tae-yong, termasuk tim NAS senior jadi AFC U-23, AFF U-23, termasuk tim NAS senior, kata Arya Sinulingga. Sementara itu, Indra Shafri akan menangani tim NAS U-20 Indonesia dan tim NAS U-23 Indonesia di Asian Games 2023 yang digelar di Hangzhou, 23 September hingga 8 Oktober 2023. Dimana Indra Shafri akan menurunkan pemain tim NAS U-20 Indonesia. Shin Tae-yong yang ditugaskan untuk menangani tim NAS U-23 Indonesia bakal dihadapkan dua agenda pada tahun ini. Piala AFF U-23 2023 akan digelar di Thailand pada 17 hingga 26 Agustus 2023. Pada ajang ini, tim NAS U-23 Indonesia akan bertemu rival bebuyutan, Malaysia. Tim NAS U-23 Indonesia dan Malaysia berada di grup B bersama Timor-Leste. Pada Piala AFF U-23 2023, ada dua tim yang tidak berpartisipasi, yakni Singapura dan Australia. Edisi sebelumnya, Piala AFF U-23 2022, Indonesia mundur dari turnamen karena pandemi COVID-19. Kualifikasi Piala AFF U-23 2024 digelar pada 6-12 September 2023. Indonesia terpilih menjadi salah satu dari 10 tuan rumah babak penyisihan. Tim NAS U-23 Indonesia sendiri tergabung dalam grup K bersama Turkmenistan dan Taiwan. Itu artinya, tim NAS U-23 Indonesia akan menjamu kedua negara tersebut. Venue yang direncanakan menggelar pertandingan adalah Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah. PSSI tetap mengagendakan FIFA Match Day September 2023 untuk tim NAS Indonesia. Ini tetap diagendakan meski jadwal melatih Shin Taeyong Bentrok dengan tim NAS Indonesia U-23 di kualifikasi Piala Asia U-23 2024. PSSI telah menetapkan Shin Taeyong sebagai pelatih tim NAS Indonesia dan tim NAS Indonesia U-23. Sementara itu, Indra Shafri menjadi arsitek tim NAS Indonesia U-20 dan Asian Games 2022. Masalahnya, Shin Taeyong dapat dihadapkan dengan dua turnamen berbeda bersama tim NAS Indonesia dan tim NAS Indonesia U-23 pada September 2023. FIFA mengalokasikan periode 4 hingga 12 September 2023 sebagai FIFA Match Day. Pada waktu yang bersamaan, Shin Taeyong juga harus memimpin tim NAS Indonesia U-23 di kualifikasi Piala Asia U-23 2024 pada 6 hingga 12 September 2023. Tim NAS Indonesia U-23 akan jadi tuan rumah grup K kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Squad Garuda Muda bakal menghadapi Chinese Taipei pada 9 September 2023, dan Turkmenistan tiga hari kemudian. FIFA Match Day itu kalender yang diberikan FIFA untuk bertanding, tapi dalam FIFA Match Day itu, boleh ada turnamen. Contoh, kualifikasi Piala Asia U-23 2024, ujar Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erik Thohir, di Stadion Madya, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis. Erik Thohir memastikan Shin Taeyong bakal memimpin tim NAS Indonesia di FIFA Match Day di tengah tugasnya bersama tim NAS Indonesia U-23 di kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Uji coba tim NAS Indonesia di FIFA Match Day akan digelar di sela-sela kualifikasi Piala Asia U-23 2024, atau ketika tim NAS Indonesia U-23 sedang tidak bermain. Tetapi karena pada 9 dan 12 September 2023 ada FIFA Match Day, mumpung ada hari kosong, bisa diisi tim NAS Indonesia untuk beruji coba, tutur Erik Thohir. Kan disuruh cari poin. Ini yang kami lakukan. Jangan sampai ada kesempatan, kami tidak melakukan FIFA Match Day karena harus mencari poin. Pelatihnya Shin Taeyong, imbu pria yang juga menjabat sebagai Menteri Badan Usaha milik negara, BUMN, ini.